Berikut hasil untuk Proliga 2024 sektor putri di putaran pertama pekan ke-2 hari ini tanggal 2 Mei 2024. Di hasil hari ini, di mana Bandung BJB Tanda Batam menang 3-1 atas krisis petrokimia pupuk Indonesia lewat karyan poin 25-17, 23-25, 25-15, dan 29-27. Sedangkan untuk laga selanjutnya, di mana Jakarta Electric PLN akan menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Laga tersebut akan dimulai pukul 17.00 WIB di Gorjati Diri, Semarang. Sedangkan untuk top skor, Proliga 2024 sektor putri sampai dengan putaran satu pekan pertama di puncak, Polina Semenova 47 poin di bawahnya. Kasauna William 42 poin, kemudian Gopana Milana 39 poin, Liu Yanhan 37 poin, Polina Semenova 35 poin, Katsalou 34 poin, dan Jopana Brakosevic berada di posisi ke-7 dengan raihan 28 poin. Sementara untuk kelasmen terbaru, Proliga 2024 sektor putri setelah Bandung BJB Tanda Mata menang atas krisis petrokimia. Di posisi pertama masih Jakarta Pertamina dengan 6 poin. Kemudian di posisi kedua, kini ditempat di Bandung BJB Tanda Mata dengan 6 poin. Di posisi ketiga, Jakarta Electric PLN 3 poin. Di posisi keempat, ada Jakarta Pop Sipo Polwan dengan raihan 3 poin. Di posisi kelima, tempat di Jakarta Pin dengan raihan 3 poin. Sementara untuk di posisi ke-6, ditempat di Jakarta Lipin Mandiri dengan raihan 0 poin. Dan untuk posisi ke-7, kini ditempat di krisis petrokimia pupuk Indonesia dengan raihan 0 poin dari 3 kali bermain.